Intro Papua menargetkan 2 madali emas dari cabang olahraga terbang telayang Di ajang pekan olahraga nasional ke 20 Papua 2021 Kontingen Papua menurunkan 13 atlet terbang layang Saat ini mereka sedang berlatih intensif uji coba terbang Di Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, Papua Sebanyak 13 atlet pon kontingen Papua Untuk cabang olahraga terbang layang pon ke 20 Terus berlatih jelang di gelarnya ajang 4 tahunan tersebut Mereka terdiri dari 7 atlet putra dan 6 atlet putri Yang akan berlaga di semua nomor yang dipertandingkan di pon Papua Ini adalah proses atlet terbang layang Papua Yang sedang berlatih di Bandara Moses Kilangin, Papua Ketua Harian Terbang Layang Papua, Paul Mnusefer Ditemui Senin 20 September di Papua mengatakan Penerbangan di Bandara Mimika sangat padat Sehingga timnya hanya bisa latihan 2 jam di waktu sore hari Memang sangat sedikit sekali waktu buat persiapan Tapi kami berusaha semaksimal mungkin agar bisa terbang Sehingga kita semua tahu Kalau landasan di Timika begitu padat Akhirnya kami bisa latihan hanya jam 4 sore sampai jam 6 Walaupun dengan 2 jam kami maksimalkan Agar kita dapat terbang dengan baik Kami ikut target dari pon ya minimal 2 menit emas Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin Cabur terbang layang pon Papua sendiri Akan dipertandingkan pada Kamis 23 September mendatang Di Bandara Moses Kilangin, Mimika Dari Mimika Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, Mewartakan Terima kasih telah menonton!